Ok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wohdiye Wohdiye Selalu burung darah Iya Cang Hal ini kita lagi ada di Beranda nih, saya lagi silaturami Dan lagi berguru sih sebenernya nih Lagi pengen belajar banyak Di Beranda. Ada untung gak Beranda? Beranda itu... oh nyambung-nyambung nih Nyawet-nyawet nih Oke, bebas Ada untung gak Beranda, Pan beranda itu bercanda dengan Jan wik itu gini lempangan itu kita berada di beranda beranda itu bercanda dalam ronda jadi kita lagi ada di lubungnya pos rondanya Chang Digo nah lempangan kali ini saya mengajak semua ini yang baru nonton yang baru dengar jangan lupa disubrek ya kan yang baru datang disubrek terus jangan lupa eh jangan lupa jangan lupa dipencet kloneng-kloneng kayak tekan es doger biar ntar pokoknya ini segala bentuk dan segala uploadan-uploadan yang baru kagak ketinggalan begitu Chang ya kan lempangan kali ini kita lagi roda nih saya mau nyanyi lagu saya yang judulnya pokoknya guru dah terlalu ntar mau kasih judul apa ya kan kenapa saya pengen nyanyi lagu ini karena kita kudu bersyukur bersyukur kenapa dari sekian banyak orang yang kagak sempat datang ronda kita dipilih buat jadi yang datang ronda ngamanin lingkungan ya kan belum lagi bukan gak belum lagi belum lagi ngamanin warga belum lagi ngamanin jalan 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 ya kan saya nyanyi lagu nih karena biar buat inget-ingetan saya sama buat inget-ingetan semuanya karena biar kate berat beban apaan baik kita gak boleh ngeluh kita kudu tetap bersyukur ya gak biar kate nih masalah kita masalah kita segede kapal kita kudu tetap bersyukur kenapa soalnya masih ada lautan yang menikmatnya nebu jubillah yang menikmatnya Jangan pade ngeluh, jangan pade betingke Jalanin aja semuai apa adenye Nikmatin aja apa yang udah kita punya Alhamdulillahin aja Manusia emang pade banyak pengenye Tapi kita kudulietin yang dibawah Ape bener kita malang bener nasibnya Ape hidup mengeluh aja Siapa yang ngeluh-ngeluh nih? Kita gak kurang, kita yang curang Mau makmur tapi lupa caranya bersyukur Tuhan masih sayang Kita yang lupa bilang Gak bersyukur kita hidup jadi orang Gak bersyukur kita hidup jadi orang Gak bersyukur kita hidup jadi orang Setiap orang pasti lain jalan hidupnya Kita kuduliakin, kita kuduli percaya Dari setiap keluhan yang kita rasa Masih lebih banyak nikmatnya Ape manerasi terima kasih kita Ape kita ngelupain itu semuanya Yang gak pernah berhenti ngasihin nikmatnya Udah jangan mau meluh aja Kita gak kurang, kita yang curang Mau makmur tapi lupa caranya bersyukur Tuhan masih sayang Kita yang lupa bilang Gak bersyukur kita hidup jadi orang Kita yang lupa bilang Kita gak kurang, kita yang kurang Kita yang kurang Mau makmur tapi lupa caranya bersyukur Bersyukur, bersyukur, bersyukur Tuhan masih sayang Kita yang lupa bilang Gak bersyukur kita hidup jadi orang Bercanda dalam ronda Waspada di setiap kita Karena begal dan pencuri lebih waspada Daripada kita Bercanda dalam ronda Bukan hanya di waktu malam Pagi siang, sore, dan kala maghrib mencelang Kita harus selalu waspada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat sehat semua Selamat sehat Selamat sehat Selamat sehat Selamat meronda Di beranda Bercanda dalam ronda Kita bercanda tapi serius Tapi serius Jangan bercanda doang Jangan bercanda doang lah Garing kalau bercanda doang Harus ada seriusnya Serius tapi Nah kita kedatangan Abang Ipang Hore-hore Hore aja udah Jangan pake sedih-sedih Hore Jadi namanya bukan Ipang sedih-sedih ya Ipang Hore-hore Jadi kita ketemu lagi di Digo TV Mudah-mudahan dengan adanya Bang Ipang yang Wah luar biasa kreatifitasnya Apa tadi? Subrek ya? Subrek kita bisa sejuta kurang dikit lah Amin Amin Eh apa kabar Bang? Siap Cang Alhamdulillah Lempangan ini mah Pudu besit Namunya cuaca Kondisi lagi begini yang penting Mantap sekali Ini sekarang gimana nih? Kegiatan nih? Kegiatan? Masih bikin lagu Atau kemana? Keliling? Yang penting produk TV Cang Biar mertua itu Kaka kelihatan kita Nganggur-nganggur Keluar pagi Pas sore siang malam Pokoknya Bindi kita berangkat kerja Kita keluar Mantap Ya ini nih Ngefans banget nih Amat Bang Ipang nih Pokoknya Sosok betawi banget lah Buat kita ya Sosok Iya sosoknya betawi banget Sosok itu gak boleh Cang Karena yang udah-udah Kalau pake sosok Meninggallah susah Susuk 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 juga udah gak boleh Karena pake daun siri doang ya? Apa itu? Keluar Keluar Bapaknya pake susuk juga udah gak boleh Karena tukang-tukang cilok Tukang telur bulu Susuk 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 konde Susuk konde Oke Bang Ipang Bang Ipang banyak bikin karya Dulu melukis Terus Kalau Inggrisnya tuh basking ya Main musik Ya marah kalau belum selesai lagu Nah bisa begitu? Kasih duit Gak mau Kenapa? Ya biar gedean Nanti Kalau udah selesai lagi 20% Coba 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 Kegiatan-kegiatan Terakhir-terakhir Terakhir-terakhir nih Ini 4 juta penonton Wah ya gitu Ya buat yang lagi Pada nonton Lagi pada ngelongok Dimari Gila uner Pake anak ayam Dalam kandang Kampunya kuning Kayak gigi Matang kita keluar ya Jadi kesibukan sehari-hari Ya masih biasa Cang Insya Allah masih tetap Berusaha Untuk produktif gitu Karena masih Masih berproses Gitu kan Karena kan kita Gak tau Yang penting kita aktif aja Berproses Produktif Berkarya Maksudnya Bikin lagu Kita abis mau bikin Anak juga udah dua Mau bikin lagi Bingung kamarnya Ini kan gitu Jadi Saban sehari juga Masih bergerak Di kegiatan Kayak saya punya Alhamdulillah Ada persustakaan gratis Terus bergerak Terus Bantu teman-teman Buat bergerak yang lain Kayak tentang lingkungan Tentang ampe Sibuk aja Sibuk aja Baik lagi Biar mertua Biar mertua Biar mertua Biar mertua Pokoknya kalau sibuk Rezeki Nampir Karena kan ada istilah Istilahnya gini Rezeki gak kemana Gitu kan Tapi kalau kita gak kemana-mana Juga bagaimana Rezeki Intinya mertuanya Bahaya nih Kalau kita Nah itu dalam berkarya Apa yang membuat Bang Ipang Semangat gitu Gampang Gara ini bisa Cepet-cepet Ya karena Saya pengen bersuara Gitu Saya banyak Keresan-keresan Yang seharusnya Bisa saya Ungkapin Tumpahin Sebelum Ipang Ipang resah-resah Gitu ya Ya gak juga sih Ipang galau-galau Jadi emang Saya biasanya gitu Cang Maksudnya kan Saya misalkan bikin lagu-lagu Tentang pergerakan Atau ap Gitu kan Saya kan Saban itu kan Namanya kita kan Gak bisa turun ke jalan Gitu kan Saya gak bisa turun ke jalan Kaya saudara-saudara kita Yang lain Emang turun bergerak Gitu Makanya saya ikut bergeraknya Dalam hati Edukasi gue Kemereka itu Lewat lagu Gitu Saya Bergeraknya Lewat lagu Mis mau turun Ya kita takut benjol Kalau di Garuk Yang nengok siapa ya Garuk Balik lagi Nah ini Apa namanya ya Latar belakang Dan Ya itu tadi Motifnya apa Terus Sekarang lagi Kerjasama sama siapa aja Kalau Kerjasama sih Alhamdulillah Mengelagi langka Karena kita lebih keselingan kerja bakti Jadi kalau kerjasama Harus ada MOU ya Ya ada sama MOU nya gitu Harus ada kontrak Lumpangan kita juga rumah ngontrak Harus nyapakan Karena gue udah pake kontrak Kontrak kerja Kontrak rumah Tapi denger-tenger juga sering Dengan teman-teman di Kaliciliwung Mengocol mana tadi Mengocol Tunggu episode 3 nya Nah banyak juga mungkin karya-karya Tentang lingkungan Ya Ya alhamdulillah Maksudnya Baik lagi Pergerakan saya Walaupun gak setiap saat turun Saya ngedukasinya lewat Karya lagu Karena saya pikir kan Kalau lewat lagu nih Harapan saya nih Orang lebih banyak Dengar gitu kan Jadi Buat nyampe ini Lebih gampang Apalagi kan sekarang Jamannya Medecos Medecos Menso Jamannya Medecos Gitu kan Lumpangan orang nata dikit Dari sana dipindahin kemari Kembal lagi ke WAWA Tata nyampe ke Bini Gitu kan Ya Makanya saya pikir Udah berarti berjuangnya saya Lewat pergerakan Ya saya lewat Menso Nah ini Kan jarang juga mungkin ya Anak Betawi yang Mau berkarya Terus Tiap hari berarti bikin Lagu Bikin musik ya Itu gimana cara Memotivasi mereka Biar Wah aku ikut juga dong Kayak Bang Ipang Iya gitu Ya karena baik lagi Namanya jaga budaya Menjaga tradisi Gak mungkin Maaf maaf Gak cuman Betawi doang Gitu kan Seharusnya ini Emang mungkin akan dilakukan Ama Apa Ama Semua yang Suku-suku yang ada di desa Mereka pasti sama Cara mereka menjaga budaya Tarifan lokal Tarifan lokal Dengan cara mereka masing-masing Dan saya Bisanya kayak gini Maksudnya Dengan membuat lagu-lagu Dialek Betawi Yang penting kan Kita harus memulai Karena kalau gak kita Siapa lagi Kalau gak sekarang Kapan lagi Kalau bukan kita Siapa lagi Terjun dulu Persoalan nanti Bagaimana Bagaimana Nanti juga Pasti bakal Ada yang Simpati Mungkin ada yang Nyinyir juga Mungkin Saya gak simpati Saya XL Kadang-kadang Gimana kotri Oke lah Pakai semua Yang penting gratisan Ada kemarin Yang bagi-bagi Obrolnya asik banget Gue bikin kopi dulu ya Saya bikin kopi dulu Sini mah ada markifi Ada Ini kan ada markifi Markifi Mari kita kopi Nah itu harus kopi Rada payet dikit Cang Kayak muka lu Tuh Pakai gula gak Zaman Cang Nogu banget Manis Ya ini Ini kita juga Lagi Kenapa Kami mengundong Kita kan Ketemu lama Iya Cang Waktu itu Zaman batu Masih lembek Sampai sekarang Jadi maksud kami Ini juga Kita juga Dalam rangka Silaturahmi Kita ingin Tukar informasi Karena itu tadi Kalau kita keliling pun Enggak sempat waktu Wah Denger Wah Udah kita Undang Ipangoreol Wah Cakup banget Tadi Coba lah Agak panjang Cerita Gimana Dari awal Sampai Sekarang Gitu ya Belum Dari mulai Enggak kenal Apa itu Nama YouTube Ya YouTube YouTube Apa itu Coba ceritain deh YouTube Jadi Awalnya gitu Cang Dulu kan Saya emang udah Seneng gitu kan Maaf nih Cang kan Saya juga Giroh bener Nonton Cang Jadi Namanya Ter Virusisasi Apa ya Ter Motivasi Wah Ini nih Begini nih Rambutnya Kudu panjang Ya Bener Ada ubanan dikit Biar awet Biar awet Saya bikin tuh Cang Saya bikin Coba Emang saya seneng Nyanyi Kan Gitu Cuman Kalau saya Lempeng Nganyanyiin lagu orang Cang Gitu ya Kebagusan Agus membrak maur Suara Pengen suara kayak incang gitu Serak-serak Bacek Serak-serak Begitu Suara kita cempreng banget Gitu kan Kita nyanyiin lagu orang Kita tawain Lagi kita bikin lagu dewek Lagi Lagu-lagu gue Mana kayak kagak Mana-mana-mana Gitu ya Nanti kita udah nyanyi Kita udah bikin lagu Cuman Emang waktu itu Ketika saya Bikin lagu-lagu Yang berdialek Bahasa Indonesia Gitu kan Maksudnya Yang emang Formal Gitu Orang gak terlalu Iang Iang gitu ya Iang Gitu ya Gak terlalu Ngeh gitu Maksudnya Mungkin Emang udah banyak Gitu kan Udah banyak Terus Karena Emang saya Dari Betawi kan Terus saya pelajarin Oh iya Ternyata emang Coba nih Dialek-dialek itu Saya hadirkan Dalam nuansa-nuansa humor Jadi Saya bikin lagu-lagu humor Yang berdialek Betawi Gitu kan Saya bikin Nah itu mulai tuh Ada Atau dua yang Tangting 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 Gitu Jadi saya Makin semangat Ceprek Ceprek tuh Saya makin semangat Wah kayaknya emang Emang kuduri terusin Terus kan Dapat masukan Dapat saran Juga Kadang masukan Kadang keluaran Gitu Cang Dapat saran Keluaran Keluaran Karena emang kita gak musim Masukan Lebih banyak keluaran Keluaran Jangan Terusin Begitu tuh Katanya gitu kan Ya kan Ya kan Kalau emang Niat lu pengen Jaga budaya Betawi Dengan cara Kayak gini Terusin deh Terus gue Kuduri bagaimana Dia Gue Bisa begini doang Ya udah Begitu aja Katanya Lu Menglenong Ya lu Bisa Ngelenong Lu Mengelawak Bisa Ngelawak Cuman Lu Banyak Saran Si Ya mending Lewat Lagu aja Cang Karena emang Satu Emang langka Katanya Sekalipun Yang ada Juga Lempongan Cover Cover Cang Cover Mending Kalau dibuka Baju Bisa aja Amplok Jilid Cover Cover Iya Cover Radun Jilid Ya Bagus Cover Tapi Lebih Bagus Berkarya Sendiri Iya Maksudnya Saya sih Yang Ngeyakinin Itu yang Kalau bahasa Saya Bahasa Udiknya Paik Paik Saya disitu Dan saya Ada Keyakinan Buat Ya gue Bisa Maksudnya Dengan Cara ini Saya bisa Mengajak Orang Buat Karena Intinya Gini Ketika Saya membuat Lagu Itu Dalam Doa Saya Dalam Doa Bismillah Misalkan Pagi Wah Dapet Isu Ini Wah Nggak Bener Nih Gue Harus Saya Bikin Saya Bismillah Dalam Hati Itu Setiap Nada Nada Dalam Setiap Kata-kata Yang Saya Tulis Dalam Hati Itu Niatnya Gini Ya Allah Semoga Lagu Tentunan Hiburan Tentunan Mudah-mudahan Sedikit Bisa Jadi Tuntunan Karena Emang Misinya Begitu Maksudnya Bukan Daku Maksudnya Cara Saya Buat Ini Gue Ngingetin Diri Gue Ayo Apa Kita Bareng Bareng Mantap Sekali Nah Ini Berarti Kan Wah Selain Daripada Keberanian Itu Kalau Aku Pengen Bikin Lagu Yang Ada Pesan Berarti Ada Pesan Dan Kemudian Sedikit Modifikasi Vertical Gitu Ya Nah Setelah Modifikasi Ada Keberanian Buat Menampilkan Menampilkan Dan Kemudian Mendengarkan Dari Apa Namanya Netizen Netizen Atau Deterjen Akhirnya Diolah Mereka Belum Pada Makan Nah Itu Akhirnya Menjadi Energi Baru Dan Akhirnya Sama Saya Ketemu Bang Ipeng Ini Wah Jadi Bunda Lagi Siapa Yang Berani Atas Itu Ubanan Ini Sengaja Ditunggu Ini Biar Putih Nah Ini Satu Lagi Sebenarnya Banyak Pertanyaan Ini Pertanyaan Nah Ini Agak Sedikit Kebelakang Nih Makanya Nah Gimana Perkembangan Kawan-kawan Betawi Ini Ayo 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 Ayoin Gila Lama Gak Gitu Kan Kalau Encang Kan Belum Masa Kekil Encang Makan Udah Biang Gitu Ada Emang Sanggar Sanggar Yang Nyawain Cetek Gesin Bukan Cang Dari Anu Gitu Salah Tapi Jangan Asal Gitu Loh Salah Salah